Amerika Utara, Eropa, termasuk Yahudi gelar aksi bela Palestina Minggu, tanggal 16 Mei 2021 Ribuan demonstran di sejumlah kota Amerika Utara dan Eropa menggelar aksi solidaritas membela Palestina Mereka berunjuk rasa menyerukan agar Israel mengakhiri serangan di jalur Gaza Mengutip AFP, Minggu, tanggal 16 Mei 16 Mei 2021, sekitar 2.000 orang muncul di daerah Bay Ridge di Brooklyn Mereka meneriakan, bebaskan Palestina, dan dari sungai ke laut, Palestina akan merdeka Mereka mengibarkan bendera Palestina dan memegang plakat bertuliskan Akhiri apartheid Israel, dan kebebasan untuk Gaza Banyak pengunjuk rasa mengenakan syal hitam dan putih, merah dan putih, kevyeh Beberapa orang Yahudi juga turut hadir Mereka membawa poster bertuliskan, bukan atas nama saya, dan solidaritas dengan Palestina Selain di Brooklyn, unjuk rasa itu berlangsung di kota-kota termasuk New York, Boston, Washington, Montreal, dan Dearborn, Michigan Saya disini karena saya ingin kehidupan Palestina sama dengan kehidupan Israel dan hari ini tidak Kata salah satu pengunjuk rasa, M. Ranhan sambil melambaikan bendera Palestina Ketika Anda memiliki negara bersenjata nuklir dan negara bagian lain dengan penduduk desa yang berbatu-batu Jelas siapa yang harus disalahkan, tambahnya Seorang mahasiswa yang ikut demo, Alison Zambrano, melakukan perjalanan dari negara bagian Connecticut Warga Palestina memiliki hak untuk hidup bebas dan anak-anak di Gaza tidak boleh dibunuh, katanya Masur Ahmad yang tinggal di New York selama 50 tahun, mengatakan jangan salahkan korban atas agresi tersebut Saya memberitahu Pak Biden dan kabinetnya berhenti mendukung pembunuhan Dukung para korban, hentikan penindasan Kekerasan yang dilakukan oleh tentara Israel baru-baru ini adalah genosida, imbuhnya Ratusan orang juga berunjuk rasa di Monumen Washington, ibu kota AS Di Montreal, ribuan orang berdemonstrasi menyerukan pembebasan Palestina Para pengunjuk rasa di Kanada juga mengecam kejahatan perang yang dilakukan oleh Israel di Gaza Mereka membawa poster yang menuduh Israel melanggar hukum internasional Tak hanya di Amerika Serikat AS, aksi solidaritas terhadap Palestina juga berlangsung di beberapa wilayah di Eropa Di London, ribuan pengunjuk rasa Long Marge menuju kedutaan Israel Mereka juga membawa poster bertuliskan tuntutan Hentikan pengeboman Gaza, dan nyanyian Bebaskan Palestina, kali ini berbeda Kali ini kami tidak akan disangka lagi Kami bersatu, kami sudah muak dengan penindasan Kata duta besar Palestina untuk Inggris Husam Zomlot kepada para demonstran Penyelenggara mengklaim aksi itu dihadiri oleh 150 ribu orang Namun, polisi tak dapat mengkonfirmasi jumlah itu Dua pemain Leicester City, Hamza Choudhury dari Inggris dan Wesley Fofana dari Perancis Mengibarkan bendera Palestina setelah timnya menjuarai final piala FA Sementara itu, di Madrid, sekitar 2.500 orang Berbaris menuju alun-alun Puerta del Sol di pusat kota Kami ingin meminta Spanyol dan otoritas Eropa tidak bekerja sama dengan Israel Karena dengan dia mereka, berarti mereka bekerja sama Kata seorang perawat ikhlas Abu Usiana asal Maroko Boykot Israel ribuan orang berbaris di Berlin dan kota-kota Jerman lainnya Menyusul seruan dari kolektif Samidoun Aksi protes lain juga digelar di Frankfurt, Leipzig, dan Hamburg Tiga aksi unjuk rasa digelar di distrik kelas pekerja Neukulen Selatan Berlin Rumah bagi sejumlah orang yang memiliki keturunan dari Turki dan Arab Para pengunjuk rasa meneriakan boykot Israel Dan melemparkan batu dan botol serta paving ke arah polisi Beberapa orang ditangkap dalam insiden itu Selasa lalu, bendera Israel dibakar di depan dua sinagog Atau tempat ibadah orang Yahudi Di Bonn dan Munster, Perancis Polisi berusaha membubarkan pengunjuk rasa dengan gas air mata Sementara, beberapa orang terus melempari batu Lalu pada Kamis, aksi dilarang karena khawatir akan terulang bentrok Perancis adalah satu-satunya negara demokratis yang melarang demonstrasi ini Kata pernyataan dari pengacara asosiasi Palestina di wilayah Paris